Idul Adha 1443 Hijriah dirayakan seluruh umat Islam di Jakarta. Ribuan umat antara lain mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Presiden Joko Widodo juga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal untuk pertama kali sejak pandemi COVID-19 melanda. Antusiasme warga ibu kota dan sekitarnya untuk melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal begitu besar sehingga tidak sedikit yang sudah datang sejak pagi buta. Dan sekitar pukul tujuh pagi sholat Idul Adha dimulai yang diawali dengan gemah takdir. Ribuan jemaah kusuk mengikuti sholat Id yang dimimpin oleh Salim Ghazali dan dilangsungkan tanpa pembatasan kapasitas. Sholat Id juga dihadiri Presiden Joko Widodo yang duduk di abid Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kehadiran Presiden kemarin merupakan yang pertama kali sejak wabah COVID-19 melanda. Dalam kotbahnya, Ketua Badan Wakaf Indonesia Pusat, Muhammad Nuh, mengangkat tema semangat gotong royong perkuat seni kebinekaan. Usai salat, Presiden Jokowi menyerahkan hewan kurban sapi jenis simental dengan berat lebih dari satu ton kepada panitia kurban Masjid Istiqlal. Bari raya, kita maknai sebagai sebuah ketahuitan sebuah aktivitas yang menyebarkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya sesama. Selain di Masjid Istiqlal, pada itulah ada tahun ini, Presiden Jokowi juga menyerahkan bantuan hewan kurban di 34 provinsi di Indonesia. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.